Intro Ya, kembali lagi disapa sumsel Saudara, beberapa hari yang lalu Waktu yang lalu ini Kota Prabu Mulih Menyelenggarakan hari ulang tahunnya Nah, ini di hari ulang tahun Kota Prabu Mulih ini dimeriahkan Juga dengan fashion karnival Yang diikuti oleh para pelajar Nah, dalam fashion karnival ini Ditampilkan pakaian adat Dan kreasi pakaian yang terbuat Dari bahan-bahan daur ulang Ini dia informasinya Jalan utama di kota Prabu Mulih Dipadati warga Karena ingin menyaksikan fashion karnaval Atau pawai pakaian hias Yang menjadi salah satu bagian dari Perayaan hari ulang tahun kota Prabu Mulih Tak hanya pakaian adat saja Yang ditampilkan dalam karnaval ini Tapi berbagai bentuk pakaian lainnya Dengan berbagai motif Yang paling banyak mendapat perhatian warga Adalah pakaian yang kerap ditampilkan Pada fashion karnaval Berupa pakaian modifikasi Yang dibuat sesuai tema Seperti Cecilia Salah satu siswa SMP di Prabu Mulih Yang mengikuti pawai Pakaian yang ia gunakan Merupakan kreasi kakaknya Wali kota Prabu Mulih Rido Yahya mengatakan Pawai yang diikuti lebih dari 20 ribu pelajar ini Untuk menunjukkan keberhasilan Pembangunan di kota Prabu Mulih Pada masyarakat luas Banyak Tadi kan kita lihat Mulai dari gas kota ditunjukkannya Tempat ibadah ditunjukkannya Air minum kita tunjukkan semua Rumah tidak layak buni tunjukkan semua Pelarangan batu bara Tadi ditunjukkan semua Baca tulis Al-Quran Jadi begitu banyak Program kita yang ditunjukkan Di pameran ini Ini sebagai bukti nyata Bahwa masyarakat tahu Bahwa program ini benar-benar Diminati dan benar-benar Ada di hati masyarakat Amri Zanur Satria Kompas TV Prabu Mulih Sumatera Selatan